Berikan handphone dan uang Untuk Uang ditunjukkan yang mulia Amplop Amplop aja yang mulia Sama disampaikan bahwa di dalamnya ada uang Tapi tidak sempat Saya lihat dan tidak sempat saya hitung Berapa nilainya yang disanjikan Sampai saudara Disampaikan yang mulia Bukan disanjikan Disampaikan bahwa isinya Ke saya 500 juta yang mulia Ke saudara 500 juta Ke Eliezer Seingat saya 1 miliar Seingat saudara 1 miliar Kepada kuat Kepada kuat Seingat saya Bapak menyampaikan bahwa isinya juga 500 juta Sudara tidak melihat Tapi ada amplop Ada amplop yang mulia Kan sebelumnya apakah sering Saudara pernah diberikan Sejumlah uang sebesar dengan nilai 500 juta Kalau sampai 500 juta Saya belum pernah Belum pernah Paling banyak berapa Saudara Ferdisa Memberikan kepada saudara Di bawah 100 Di bawah 100 Artinya antara 50 sampai 100 juta Saya tidak terlalu ingat Tapi yang jelas di bawah 100 juta Tidak pernah di atas 100 Betul ya Betul ya Tidak pernah di angka Lebih dari 100 Tidak pernah Belum pernah Itu dalam rangka apa Saudara diberikan uang Oleh saudara Ferdisambu Dengan angka sebanyak antara 0 sampai 100 juta tadi Waktu Ayah Mertua saya Meninggal yang mulia Saya diberikan bantuan Untuk Pemakaman dan pengajian Yang mulia Terus pada saat diberikan Angka 500 juta itu Apa penyampaiannya Dari saudara Ferdisambu Kepada saudara Di ruang Kerja lantai Dua Sakuling Waktu itu Tidak setamertam Langsung diberikan Yang mulia Tapi Bapak Saya ingat saya Menyampaikan Terima kasih Sudah mengantar Ibu Dengan selamat Terus Apa Kalian sudah Saya anggap Seperti anak-anak Saya sendiri Seingat saya Bapak Menanyakan Apa Pemeriksaan kemarin Kalian Menyampaikan apa Apakah Sesuai Skenario Yang saya sampaikan Di provos Saya jawab Iya Bapak Seperti itu Terus Tiba-tiba Bapak Ini ada Amplop Isinya uang Untuk kalian Apakah Sesuai dengan Skenario Yang telah saya Sampaikan Atau tidak Itu Beliau Saudara Verdi Samo Ngecek lagi Menanyakan itu Lagi Yang sampaikan Di provos Kemudian Diberikan lagi Uang Maka Terus Kemudian Dia memberikan Uang 500 juta Tadi Seingat saya Seperti itu Setelah itu Bagaimana dengan cerita Handphone Untuk handphone Seingat saya Ditanyakan Waktu itu Handphone kalian Apa Terus Richard Menjawab Kalau Oppo Atau apalah Saya tidak ingat Yang mulia Om kuat Samsung Saya iPhone Terus Seingat saya Nanti kan Handphone Pasti akan Disita Kalian Pakai Handphone Yang baru Aja Nanti Handphone Kalian Yang lama Disita Seperti itu Yang mulia Ini sebagai Ganti untuk Handphone Kalian Yang akan Disita Waktu itu Menyerahkan Saudara Verdi Samo Sendiri Atau Putri Sandrawati Sangit saya Bapak Sendiri Saudara Verdi Samo Sendiri Yang menyerahkan Kami Bapak Pada saat itu Saudara Putri Sandrawati Ikut Yang Waktu Menyerahkan Handphone Saya ingat Saya Ibu Ada Yang mulia Tapi Waktu Pada saat Bapak Menyampaikan Yang tadi Saya Sampaikan Terus Sampai Menunjukkan Amplop Itu Ibu Saya Sudah Keluar Tapi Balik Lagi Oh Awalnya Berarti Pada saat Saudara Dikumpulkan Bertiga Saudara Putri Sandrawati Ada Disitu Pada saat Saya Baru Sampai Naik Ke Lantai Dua Yang Mulia Di Depan Ruang Kerja Sehingga Saya Ada Bapak Sama Ibu Tapi Ketika Kami Masuk Ibu Keluar Jadi Pada saat Saudara Masuk Bersama Kuat Ma'ruf Dan Richard Terdokal Putri Ada Di Dalam Situ Kemudian Saudara Keluar Saudara Masuk Saudara Putri Keluar Kemudian Pada Waktu Penyerahan Handphone Uang Dia Tidak Ada Tetapi Pada Waktu Penyerahan Handphone Terdokal Putri Masuk Itu Betul Ada Sengit Saya Ada Ibu Putri Jadi Yang Di Dalam Ruangan Itu Ada Kalian Berlima Ya Saudara Verdi Sambo Saudara Putri Sandrawati Saudara 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 Richard Eliasher Saudara Kuat Ma'ruf Ada Yang Lain Tidak Ada Yang Mulia Tidak Ada Setelah Setelah Disampaikan Itu Suasananya Kan Sudah Santai Sudah Agak Relax Setelah Itu Sempat Masang Kartu Oh Diberikan Nomor Juga Memindahkan Memindahkan Data Yang ada Di Handphone Saudara Tidak Dipindahkan Yang Boleh Hanya Pindah Kartu Tapi Saya Membantu Punya Om Kuat Waktu Itu Setelah Itu Kami Turun Dan Karena Punya Om Kuat Tidak Karena Saya Tidak Bisa Mindah Kontak Kontak Dari Samsung Ke iPhone Jadi Kontaknya Tidak Keluar Yang Mulia Dan Om Kuat Minta Supaya Dikembalikan Aja Nanti Handphone Disimpan Seperti Terus Handphone Lama Saudara Masih Dipegang Atau Handphone Lama Saya Sudah Saya Hancurkan Yang Mulia Sudah Sudah Hancurkan Kenapa Sudah Hancurkan Karena Waktu Itu Kan Memang Nggak Mau Ada Penyitaan Handphone Yang Mulia Terus Saya Sempet Tanya Tanya Kepada Orang Disitu Kalau Semuanya File File Pribadi Foto Video Itu Di Hapus Keluar Lagi Apa Enggak Katanya Saya Hancurkan Tetap Keluar Makanya Saudara Hancurkan Itu Yang Mulia